Intro Halo assalamualaikum Alhamdulillah ketemu lagi di channel Mama Bel Di video kali ini aku mau share lagi kegiatan Harian aku, jadi ini pagi-pagi Aku mau bikin sarapan Plus mau bikin bekal Untuk Abel, cuman seperti biasa Aku bikin sarapan itu gak aku shoot ya Karena udah keseringan Karena sarapan Abel tuh gak jauh-jauh Dari oatmeal ya mam Soalnya kalo pagi-pagi tuh kalo Abel makan nasi Agak-agak gak mau gitu Nah tadi tuh aku habis Ngerebus makaroni, jadi hari ini Aku tuh mau ngebawain abel Mac and cheese ala-ala aku gitu Yang gampang ya Dengan bahan seadanya aja di kulkas Gak pake mozzarella Dan gak pake keju bubuk Karena biasanya kalo mac and cheese yang beneran itu Biasanya pake mozzarella dan keju bubuk ya Jadi warnanya tuh kayak Ke oren-orenan gitu Kalo aku sih pake keju biasa aja sama susu aja ya Nah tadi aku udah masukin margarin Sama pake Tepung maizena Supaya nanti agak kental sedikit Terus ini udah aku pakein susu juga Susu UHT full cream yang biru ya Ultra sih Biasanya aku pake yang itu Baru deh aku masukin kejunya tadi ya Aku pake pro cheese yang quick melt ya mam Nah setelah aku masukin kejunya Udah mulai agak lumer sedikit kejunya Aku mulai masukin Macaroninya ya Ini diaduk-aduk aja Sampai Airnya surut Sampai kental juga Terus jangan lupa dikoreksi rasa ya mam Ini tuh rasanya gak terlalu keju Jadi gak terlalu Gak terlalu belenger Makanya aku Kalaupun pake mozzarella tuh Gak terlalu banyak ya mam Karena Abel juga kalo terlalu keju Juga agak-agak enek gitu Jadinya Aku pake keju biasa aja Jadi kalo gak ada mozzarella Ya gak apa-apa gitu Nah ini aku tambahin oregano ya Nah ini udah jadi Sekarang aku mau siap-siap dulu Mau Pakein baju Abel Oh ya kemarin tuh ada beberapa komentar Yang bilang kalo muka aku tuh pucat banget Apalagi sakit atau apa sih Alhamdulillah sehat ya mam Aku tuh kalo di rumah Kalo gak ada rencana pergi gitu Jarang banget pake lipstick ya mam Jarang banget pake gincu Kadang-kadang kalo bikin video pun Suka lupa gitu mam Suka lupa Biar gak pucat gitu ya Jadi pake lipstick dulu itu suka lupa gitu Jadi Aku tuh kalo di rumah ya Begini aja pucat gitu emang mukanya ya Emang tipe bibir aku tuh bukan yang pink gitu Jadi memang putih gitu ya Kayak apa sih Kayak pucat gitu Kayak orang sakit Padahal sih ya Enggak memang begini Bawaannya dari dulu gitu Emang pucat gitu Makanya memang harusnya tuh Kalo lagi bikin video tuh Pake lipstick gitu ya mam Supaya fresh keliatannya Jadi enak diliat gitu ya mam Mohon maaf ya Tapi emang aku tuh bener-bener lupa gitu Apalagi kalo pagi-pagi kayak gini Kadang-kadang kalo bikin video tuh Yang bikin lama itu Mindah-mindahin kameranya ya mam Jadi Kadang-kadang aku tuh Suka Yah gercep aja Saking gercepnya Jadi suka lupa kalo Harus Agak dandan gitu ya Supaya fresh gitu keliatannya Jadi ya Kadang-kadang ya Apa adanya aja Begini ya mam Kalo mau nganter sekolah Abel Kayak gini aja tuh Aku gak pernah pake lipstick ya mam Karena Pake masker kan ya Jadi gak keliatan gitu Yaudah jadi males lah aku pake lipstick-lipstick Karena gak dibuka juga gitu kan Karena ngantra juga sebentar juga kan Abis ngedrop Nungguin masuk ke kelas Langsung deh pulang gitu Nah ini aku udah belum berangkat Oh ya hari ini Aku tuh gak masak ya mam Terus juga Nanti ada kegiatan di luar Maksudnya Aku bikin videonya tuh Gak full di rumah Jadi aku tuh nanti Mau ke rumah mamaku Mau nginep Karena suami aku tuh Ada acara kantor gitu Jadi berangkatnya langsung dari kantor Jadi aku sama Abel tuh Mau nginep di rumah mamaku aja Karena Iseng aja gitu ya mam Di rumah berduaan sama Abel Udah gitu aku juga Udah lumayan lama juga ya Gak nginep di rumah mamaku Nah ini aku udah pulang ya Tadi abis nganter Abel Langsung pulang Langsung mandi Langsung beres-beres Packing dan lain-lain Ini packingnya juga aku gak banyak Cuman bawa baju pulang aja Biasanya kalo nginep tuh Aku minjem daster adik aku aja gitu ya Paling bawa baju Abel aja sih Jadi aku berangkatnya Pas kalian jemput Abel ya mam Makanya aku rapi-rapinya sekarang Jadi biar pas jemput Abel Abis Maksudnya abis pulang sekolah Abel Langsung berangkat gitu Ke rumah mamaku Jadi nanti malam Aku tuh ada rencana Mau liat-liat Keramik gitu ya Karena kebetulan mamaku juga Ada mau renov kamar mandi gitu Dan Aku juga Ada rencana juga Pengen Bukan ngerombak sih Pengen ganti keramik Kamar mandi Karena Aku pengen bongkar Apa ya Bongkar showerbox aku Soalnya showerbox aku udah Udah gak kondusif banget Udah gak enak diliat Udah gitu Bagian bawahnya tuh Udah banyak yang retak Takut roboh gitu ya mam Dan pintunya juga udah Gak bisa digeser Karena Kena air Jadinya Ada kerak-kerak Karatan gitu Jadi susah digeser-geser Dan Daripada merusak pemandangan Mendingan diangkat aja Dibongkar gitu ya Udah gitu sekalian aja Aku ganti Keramik bawah ya Bukan keramik dinding Nah ini aku udah selesai Siap-siap Cuma pake alis Eliner bawah mata Sama lipstick aja Udah gitu aja sih Simple ya Alah mama Belma Gak bisa dandan Soalnya susah Apalagi pake alis ya Alisnya ngikutin alis Yang ada aja Yang sekarang gitu Nah ini aku lagi Cek kondisi rumah Aku pastiin Gak ada kabel Atau listrik Yang masih kecolok gitu ya Paling cuman Dispenser aja sih Sama kulkas Kalau TV aku cabut ya Terus AC juga Udah mati semua Pokoknya ini aku cek Semuanya ya Supaya tenang gitu Kan ninggalin rumah Oke ini malam harinya Lanjut ya Jadi ini tuh aku udah Di super keramik Tadinya tuh aku mau kesini Siang-siang Cuman ternyata Enakan malam Lebih adem gitu ya Nah ini tuh Super keramik itu Ada di jalan raya Pekayon Deket Apa Depan MACD ya Samping Starbucks Kalau temen-temen yang rumahnya Di daerah Pekayon Pasti tau Ini terbilang baru Menurut aku Tadinya ini tuh Giant Hiper Mart Cuman karena Giant nya juga udah tutup Makanya diganti Toko super keramik ini Disini tuh lengkap banget ya mam Nggak cuma keramik aja Disini tuh ada sanitary Ada Lampu-lampu Ada cat juga Jadi kayak Semacam mitra 10 lah gitu ya Cuman menurut aku Disini tuh Keramiknya tuh lebih lengkap ya Karena memang Tokonya itu Judulnya aja kan Super keramik gitu Pasti kan keramiknya Yang lebih unggul ya mam Ini tuh keramiknya banyak banget Macemnya Bener-bener bikin bingung Tadinya tuh mam aku tuh Mau pake yang model-model Batik gitu ya Cuman Ternyata pas dipegang itu Kalo kena air tuh Licin gitu ya mam Jadi kita Cari keramik yang kasar aja Supaya lebih aman gitu ya Kalo kena air tuh Nggak licin gitu Makanya disini tuh Aku mau liat-liat dulu Siapa tau ada yang cocok Ada yang serg gitu ya Sekalian aja Karena emang aku juga Mau ada rencana Ganti keramik bawah juga Keramik kamar mandi Sekalian aja aku liat-liat Siapa tau ada yang cocok gitu ya Nah ini tuh keramiknya Bagus-bagus sih mam Nah ini aku tuh Suka banget sama Apa ini Mosaic ya Kalo gak salah Tapi katanya Kalo untuk lantai sih Nutnya terlalu banyak ya mam Ini tuh lebih bagus Kalo di dinding dapur gitu ya Backsplash dapur gitu Nah ini Ini tuh aku suka banget Sama model batak Kayak gini nih mam Ini tuh modelnya Vintage Gitu ya menurut aku Ini tuh bagus banget ya Lucu banget Tuh Jadi ini tuh ada dua warna Ada yang putih Sama Ada yang Warna batu-bata Kayak gini Ini juga bagus ya mam Untuk backsplash dapur Lucu gitu Ada warna merah bata Sama putihnya Ini tuh merek roman ya mam Harga per dusnya itu Rp176.000 Cuman aku gak nanya Satu dusnya itu Isi berapa Cuman aku tau Per dusnya itu Rp176.000 Nah ini dia Ini juga kalau untuk dinding Backsplash TV juga bagus ya Oke lanjut lagi Ke pencarian Keramik Kamar mandi Nah ini dia Ini tuh pilihan aku Jadi aku gak tau Kenapa Srek banget Sama warna yang tadi Aku lupa Meraknya apa Ukurannya itu 40x40 Aku suka Dia tuh kasar Nyaman di kaki Kalau kena air gitu ya Gak licin sama sekali Jadi aman Untuk orang tua Dan anak-anak ya Gak licin soalnya Oh iya ini tuh Merk platinum Dia tuh keramik gitu Terus juga harga Per dusnya itu Gak terlalu mahal ya Rp67.400 Isinya itu Satu dus itu 6 keping Kalau gak salah Ukurannya 40x40 Untuk sementara sih Aku udah suka Yang sama yang tadi ya Tapi belum aku Mau beli sekarang Karena aku mau Lihat-lihat lagi Di tempat yang lain Kalau sempet gitu ya Karena juga aku Gak terlalu terburu-buru Belinya Biar sesuai Sama keinginan aku Aja sih Ini aku lanjut Lihat-lihat lagi Ini tuh ada bevel ya Ini yang udah biasa Temen-temen pake kan ya Ini bagus juga Untuk backsplash dapur Untuk keramik dini Kamar madi Juga bagus ya Ini juga disini tuh Granit-granit Banyak banget ya Macemnya Dari granit yang Super murah Sama yang mahal Banget ada disini Terus disini juga Ada diskon-diskon gitu Yang banyak banget Promo-promonya Aku tuh Paling suka ya Kalau jalan-jalan Ketempat kayak gini Lihat-lihat keramik Padahal Baru lihat-lihat Tapi kayak udah seneng aja Gitu ya mam Nah untuk temen-temen Yang di sekitaran Bekasi Yang lagi nyari keramik itu Bisa sih dicoba Kesini ya Ke super keramik ini Ada di jalan raya Pekayon Karena ini keramiknya tuh Super lengkap sih Menurut aku ya Oke lanjut Ini aku lagi di tempat Toiletnya Jadi mamaku tuh Mau ganti toilet juga ya Jadi selain ganti keramik Mamaku juga mau ganti Toilet duduknya Aku tuh Salfok sama toilet duduk Yang warna kayu ini Karena dia Di antara putih ini Paling beda sendiri Lucu gitu warnanya ya Warna kayu Nah ini aku lagi di tempat shower Disini juga banyak shower Dan keren air ya Ini ada rain shower Single shower Ada waterfall juga Dari yang murah Sampai yang paling mahal Juga ada disini Ini aku suka banget Sama yang warna hitam ya Oh ya aku juga ada rencana sih Mau ganti shower juga Dan aku lagi nyari yang warna hitam Tapi gak tau juga Baru rencana aja Kalau yang udah pasti sih Ganti keramik ya mam Kalau ganti shower tuh Suami aku sih Yang pengen Yang mau gitu ya Makanya ini masih nyari-nyari juga Showernya Dan keramiknya Nanti aku mau balik lagi sih Sama suami aku kesini ya Oke ini aku udah selesai Mamaku juga udah dapet ya Barangnya Keramik dan toilet duduknya tuh Udah dapet Tinggal bayar aja Oke sampai disini dulu ya mam Video aku kali ini Terima kasih untuk temen-temen Mami-mami yang selalu hadir Yang selalu nontonin video aku Semoga terhibur ya Sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax